Intro Hai kerama lovers, selamat datang di channel Infobarika Cantik, berbakat, dan populer mungkin itulah tiga kata yang tepat untuk menggambarkan sosok Songhae Kyo Kalau sudah begitu, memangnya masih ada ya laki-laki yang gak kepincet sama doi Nah, tau gak kalian rata-rata aktor besar Korea Selatan kabarnya pernah jatuh cinta loh sama Songhae Kyo Gak main-main nih, mimin sudah dapat tujuh nama Mulai dari aktor yang cinlok alias cinta lokasi dan aktor yang mendambah-dambahkan bisa satu frame dengan Songhae Kyo Nah, siapa aja mereka? Yuk langsung aja kita bahas Song Senghun Pada tahun 2000, Songhae Kyo bertemu dengan Song Senghun yang menjadi lawan mainnya dalam drama Autumn In My Heart Drama ini juga menjadi fenomenal pada masanya karena memberikan cerita yang unik dan membuat penonton menangis Menariknya, Songhae Kyo dan Song Senghun dikabarkan terlibat cinta lokasi usai drama itu berakhir Berita tersebut cukup santer terdengar meskipun tidak ada konfirmasi resmi dari agensi keduanya Lee Byung Hoon Tahun 2003, tampaknya menjadi awal mula Songhae Kyo mulai berani berpacaran di depan publik Artis berzodiak Sagittarius ini mengaku menjalinkasi dengan Lee Byung Hoon Yang menjadi lawan mainnya dalam drama All In Bahkan Lee Byung Hoon mengatakan bahwa Songhae Kyo merupakan malaikat baginya dan ingin menikahinya Sayangnya hubungan mereka hanya bertahan selama satu tahun karena kesibukan masing-masing Kini Lee Byung Hoon telah menikah dengan artis Yi Ming Jong Rain Bermain dalam drama Full House membuat Songhae Kyo kembali dikabarkan terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya Rain Keduanya bahkan sering tertangkap kamera sedang jalan bareng Nah Songhae Kyo juga terlihat menemani Rain di salah satu konsernya Bahkan rela sampai menemani sang aktor ke luar negeri Meski demikian keduanya membantah jika mereka memiliki hubungan spesial Rain sendiri kini telah menikah dengan artis Kim Tae Hee Kion Bin Kisah Asmara Songhae Kyo dan Hyun Bin sempat menggegerkan dunia kidrama di tahun 2009 lalu Kidrama Lovers Keduanya bertemu dalam drama World's Within dan kemudian saling jatuh cinta Hubungan mereka pun berjalan cukup langgeng dan populer hingga dianggap sebagai pasangan paling serasi saat itu Songhae Kyo dan Hyun Bin menjalin cinta selama dua tahun Bahkan keduanya sempat mendiskusikan tentang pernikahan lho Namun sayangnya mereka memutuskan untuk berpisah di tahun 2011 saat Hyun Bin harus menjalani wajib militer Kini Hyun Bin telah menikah dengan lawan mainnya di drama Crash Landing on Yul yaitu Son Ye Jin Jo In Song Aktor Jo In Song juga menjadi salah satu laki-laki yang dikabarkan berhasil menaklukkan hati Songhae Kyo Keduanya tampak sangat serasi dan mesra dalam drama Dead Winter The Wind Blows yang tayang di tahun 2014 lalu Nah hal ini membuat para penggemar berharap keduanya menjadi pasangan di dunia nyata Namun Jo In Song membantar rumor tersebut Nah aktor kelahiran 28 Juli 1981 ini menyebut bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman saja Kang Dong Won Sering tampil bersama dalam pemotretan majalah membuat Songhae Kyo sempat dirumorkan memiliki hubungan spesial dengan Kang Dong Won Gak hanya itu Keduanya juga beradu akting sebagai pasangan suami istri dalam film My Brilliant Life di tahun 2014 Rumor tersebut semakin berhembus kencang saat keduanya dikabarkan berkencan di Paris usai melakukan pemotretan di sana Kencan tersebut bahkan dipergoki oleh penggemar mereka hingga membuat kabar ini pun ramai di sosial media Namun keduanya kompak membantah kabar tersebut dan mengklaim jika mereka tidak pergi berdua saja Song Joong Ki Bermain dalam drama Descendant of the Sun membuat Songhae Kyo terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya Song Joong Ki Foto-foto mereka sedang melakukan kencan rahasia di Jepang pun sempat beredar di media Hubungan romantis mereka juga sangat didukung oleh para penggemar hingga menyebut mereka sebagai Song Song Couple Tanpa waktu lama keduanya pun memutuskan menikah pada 31 Oktober 2017 Sayangnya rumah tangga mereka hanya bertahan kurang dari 2 tahun Publik dibuat patah hati setelah Song Joong Ki melayangkan gugatan cerai dengan Song Hye Kyo pada 26 Juni 2019 Well banyak pihak yang menyayangkan keputusan Song Hye Kyo dan Song Joong Ki untuk mengakhiri rumah tangganya Mengingat keduanya adalah pasangan yang sangat serasi Song Joong Ki sendiri kini sudah menikah lagi dengan Katie Louise Saunders pada 30 Januari 2023 Nah gimana nih menurut kalian Kerama Lovers? Itulah tadi beberapa laki-laki yang dikabarkan pernah dekat dengan Song Hye Kyo Siapa nih menurut kalian yang paling cocok? Komen di bawah ya Baiklah terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Tetap ya Mimin ingatin jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Sampai jumpa di video berikutnya Salam hangat dari Mimin Annyeong Sampai jumpa di video berikutnya